Nah, dengan era BPJS sekarang, bahkan zaman dahulu kita masih jam sostek ya. Jadi pasien-pasien jam sostek, per pasiennya kita cuma dibayar Rp2.000. Rp2.000.000 perak. Sampai sekarang? Iya, jadi misalnya ternyata di fase saya jaga itu semuanya pasien BPJS atau semuanya pasien jam sostek, 100 pasien aja. Saya cuma dapat berapa? Rp2.000.000 dikali 100.000. Berarti kan hanya Rp200.000 ya. Benar nggak? PKS Podcast kita semua. Dokter Ika, apa kabar sore ini? Alhamdulillah, bi khair. Alhamdulillah. Dok, sebenarnya nama dokter itu lengkapnya apa sih? Ika Nurfitriani. Ika Nurfitriani. Iya. Baik, artinya apa dok ya kalau boleh tahu? Ya, Ika itu bisa Eka, bisa Eko sama kali ya. Artinya satu. Satu, anak pertama berarti? Anak pertama dari empat bersaudara. Nur Cahaya, Fitri itu suci atau Fitrah. Aninya kayaknya tambahan doang deh. Untuk diakui sebagai ini orang Indonesia gitu. Fitriani. Anak keberapa, berarti anak pertama tadi ya? Lahir di mana dok? Lahirnya di Jakarta, Cempaka Putih. Cempaka Putih. Jadi lahir besar di sana nggak? Sampai sebelum TK kalau nggak salah. Setelah TK pindah ke Bekasi. Bekasi? Iya. Terus ke Purwakarta itu kapan dok? Ke Purwakarta itu pas lulus kuliah. Lulus koas, jadi dokter. Tahun 2010 saya pindah ke Purwakarta. Kuliah di mana waktu itu? Di UNS, Universitas 11 Maret. UNS? Iya, Solo berarti ya. Solo. Dia Universitas Negeri, tapi orang itu nggak ada kata negerinya. Jadi dianggapnya bukan negeri gitu. Iya, saya pernah sekali ke sana diundang sama mahasiswa buat public speaking lah kayak gitu. Oh, iya, iya, iya. Berarti di sana berapa tahun Pak? Jadi mahasiswa kedokteran itu berapa tahun sih? Normalnya itu sebenarnya 6 tahun ya Pak ya. 4 tahun itu preklinik atau teori. 2 tahun itu klinik atau kita praktek disebutnya dokter muda atau koas. Tapi saya termasuk yang nakal dalam artian itu. Saya merasa dunia kampus itu dunia saya mengeksplor diri. Jadi nggak cukup cuma jadi mahasiswa doang. Saya lebih banyak mengeksplor diri saya di masa perkuliahan itu. Pada saat itu saya jauh dari orang tua. Dan nggak banyak pantangan harus pulang jam sekian. Hari Ahad nggak boleh kemana-mana. Hari Sabtu harus kumpul keluarga dan sebagainya. Akhirnya saya banyak mengeksplor diri saya. Tapi waktu itu dokter kos atau gimana? Saya ngekos. Karena kan orang tua di Bekasi kuliah di Solo. Makanya saya termasuk yang kuliahnya kelat lulusnya. Berapa tahun jadinya? Kurang lebih 9 tahun saya kuliahnya. Oh 9 tahun? Langak banget ya. Molornya 3 tahun. Aduh buat saya tuh kayaknya kelamaan deh. Kata dipotong sama menikah, hamil melahirkan. Cuti dulu? Ya sempet cuti. Sama tadi melang-lang buana sebagai pengabdi masyarakat. Tapi bukan sebagai dokter ya. Dalam artian kan ada teman-teman yang mungkin KKN atau apa gitu ya. Bagian dari tugas kuliah. Kalau saya nggak melang-lang buana-nya ya memang saya mengeksplor diri. Jadi guru, jadi apa sih? Relawan sosial dan lain sebagainya. Pokoknya Anda menikmati. Ya. Satu dari bagian terbaik saya dalam hidup saya. Kenapa sih pengen jadi dokter? Saya cita-citanya nggak dokter sih. Cita-cita saya tuh jadi guru. Karena saya tuh udah ngajar dari kelas 4 SD. Saya udah mulai punya duit dari saya ngeles-ngelesin itu dari kelas 4 SD. 4 SD tuh udah ngeles? Udah ngelesin tetangga. Jadi udah mulai punya duit tuh gitu. Pelajaran apa? Pelajaran umum. Karena mungkin dianggapnya pada saat itu saya cukup pintar gitu ya. Terus tetangga ngeliat kayaknya saya punya kemampuan untuk mentransfer ilmu yang saya punya. Akhirnya dia nge-hire saya. Tolong dong anak sih diajarin. Alhamdulillah. Jadi kelas 4 SD tuh saya udah punya penghasilan. Sendiri gitu ya? Sendiri. Nggak minta duit ya? Ya sedikit lah ya penghasilannya nggak bisa untuk hidup gitu ya. Tapi minimal jaman itu saya tuh cita-citanya pengen beli kaset Michael Jackson. Yang album mana? Sama album yang... History 1995 bukan? Nggak. Pokoknya lagu yang saya suka pada saat itu The Earth. The Earth. Earth Song kali. Earth Song. Ya sorry. Earth Song. 95. Tapi akhirnya saya beli tuh kaset Backstreet Boys Pak. Bukan kaset. 95 juga itu. Waktu saya mau kuliah itu. Berarti bukan kelas 4 SD ya? Jadi intinya saya ngumpulin duit sampai kemudian saya bisa punya uang buat beli kaset itu. Jadi waktu itu jadi guru ya? Udah jadi guru. Cita-citanya jadi guru. Terus sejak kapan? Tepatnya? Oh gue pengen jadi dokter. Ya kembali lagi ya tuntutan orang tua. Karena ibu itu bidan. Dan mungkin kalau di kedokteran atau di dunia medis itu kan kayak ada strata. Walaupun tidak tampak nyata gitu ya. Dokter itu posisinya lebih tinggi dari bidan atau perawat. Mungkin ibu saya merasa sebagai bidan nggak punya cukup power gitu ya. Untuk melakukan perubahan atau untuk membuat kebijakan. Akhirnya ya dia punya cita-cita anaknya kalau bisa sih jadi dokter. Lebih tinggi daripada beliau gitu. Saya pengen, saya mau nanya beberapa hal yang ini kayaknya mungkin dianggap tabu ya. Di dunia kedokteran. Tapi ini bikin banyak orang kurius lah dok. Boleh nggak nanya kayak gini nih? Maksudnya pertanyaan-pertanyaan ini kalau misalnya memang itu jadi privasi ya dilewat saja lah ya. Pertanyaan pertama saya adalah tadi kan kenapa pengen jadi dokter ya. Oh ya sejak kapan itu pengen jadi dokter itu? Usia-usia kapan itu? SMP, SMA? SMA ya berarti ya? Pada saat udah mulai harus kuliah nih. Harus mulai menentukan arahnya kemana. Kelas 2, kelas 3. Sekitar kelas 2 SMA. SMA masih di Bekasi ya? Masih di Bekasi. SMA 1 Bekasi. Tapi sudah menyadari potensi, oh gue bisa jadi dokter nih. Nggak juga sih. Karena pada saat itu juga saya bagaimanapun juga gitu ya. Jurusan kedokteran itu kan favorit. Zaman dahulu kan Universitas Negeri. Dari dulu sampai sekarang masih. Sampai sekarang ya. Universitas Negeri dari dulu, eh dulu kan cuma sedikit. Karena kan banyak sekali Universitas Negeri yang ngebuka jalur kedokteran gitu ya. Dulu kan hanya sedikit yang buka jalur kedokteran. Dan saya pikir peluang saya bakal kecil banget nih gitu. Makanya saya rada pesimis untuk kemudian keterima di kedokteran. Tapi ya kudarullah mungkin rezekinya saya keterima di kedokteran gitu. Itu pilihan pertama? Pilihan pertama itu FKUI. Pilihan keduanya pengennya FK4. Tapi kata guru les itu jangan yang ini. Gradinya tinggi-tinggi ya. Coba yang di bawahnya gitu. Masuklah ke FKUNS. Padahal ternyata begitu keluar hasilnya, saya kalau milih FK4 keterima. Masih keterima ya. Baik. Dok, nih. Profesi dokter itu, kalau bisa dibilang tuh ketika anak-anak kecil ya, kalau ditanya, kamu pengen jadi apa sih? Pasti adalah salah satu yang disebutin oleh mereka nih anak-anak kecil. Misalnya dia punya empat opsi ini. Guru, polisi, kemudian dokter lah ya. Pasti selalu ada itu. 10 di antara 100 paling, mungkin bisa jadi 100 orang. Tapi kenyataannya dok ya, itu tidak 10 di antara 100 bisa jadi dokter. Bahkan gitu ya, kalau misalnya dirata-ratain kayak gitu. Nah, yang paling, mungkin yang paling banyak dipikirkan oleh masyarakat adalah biaya masuk ke dokteran itu. Maksudnya kalau kuliah ke dokteran, ih gila, mahal banget. Benar nggak sih dok itu? Mahal nggak? Iya. Pertama gini, apa ya. Dianggapnya profesi dokter adalah profesi yang bergensi, karena dianggap dokter itu adalah orang yang berilmu. Akhirnya orang berlomba-lomba untuk mencapai gengsi itu. Dianggap sebagai orang yang berpendidikan, berilmu, duitnya banyak. Nah, itu kan stigma orang di zaman dulu. Walaupun sekarang udah jauh bergeser stigmanya. Terus terkait dengan itu, seolah-olah masuk ke dokteran. Kalau sekarang stigmanya gimana? Karena banyak sekali kampus yang buka FK, jadi hampir semua orang udah bisa. Termasuk UPI Purwakarta juga? Iya, UPI Purwakarta, IPB, gitu ya. Semua bisa jadi dokter. Dengan mudah semua jadi dokter. Lagi yang swasta-swasta, semua bisa jadi dokter. Asalkan punya uang, gitu ya. Karena nggak semuanya. Iya, duitnya banyak. Apalagi yang swasta-swasta, mudah sekali untuk masuk ke dunia fakultas kedokteran. Yang saya pahami begitu. Walaupun saya juga nggak tahu nih nanti di era anak saya seperti apa. Tapi apakah di era saya dulu masuk kedokteran itu mahal? Alhamdulillahnya, mungkin saya berhusnudan sama Allah gini. Kalau saya dulu ngambil UNPAT, bisa jadi saya nggak bisa lulus di kedokteran. Karena biayanya tinggi. Walaupun saya nggak tahu tingginya berapa ya. Karena waktu itu saya pernah ikut full DFK, Forum Ukuah, Lembaga Da'wah, Fakultas Kedokteran si Indonesia. Waktu itu munas pertamanya itu di UNPAT, gitu ya. Munas pertama atau kedua gitu, saya lupa. Jatin Angor ya? Jatin Angor. Nah, itu pas saling cerita gitu ya. Ternyata FK paling murah itu Unsri, Sriwijaya. Terus kemudian baru si FKUNS. Saya dulu di tahun 2001 masuk, itu cuma 2,5 juta Pak. 2,5 juta? Per semester? Per semesternya. Eh, bukan. 2,5 juta itu biaya masuk. Biaya masuk. Jadi uang pangkal lah ya. Uang pangkal. Nah, pada saat itu yang saya dengar di UI, biaya masuk itu 10 juta. FKUI. Sudah gradenya sudah jauh. Iya, jadi kan seperempatnya dari biaya masuk di UI, dan 2,5 juta itu bisa dicicil sampai lulus. Gitu. Makanya di FKUNS. Waktu itu semester-nya berapa? Semester-nya saya cuma 375 ribu satu semester. Itu tahun berapa? Tahun 2001. 2001? Saat di UI yang saya tahu waktu itu 6 juta satu semester. Tapi walau alam, mungkin nanti yang anak UI nonton bisa protes ya. Oh, nggak segitu kok gitu ya. Tapi saya sempat dengar. Nggak segitu, ternyata 10 juta. Bisa jadi lebih ya. Jadi, dulu 375 ribu satu semester. Berarti kan satu bulannya itu hanya sekitar 50 atau 60 ribuan gitu ya. 60 ribuan lah ya. 60 ribuan satu bulannya. Tapi, sorry tuh, kita perbandingannya nggak zaman sekarang ya. Iya. Waktu itu ngerasa mahal nggak segitu. Nggak. Karena dulu saya SMA aja, SPP bulanan 50 ribu, Pak. Sementara saya kuliah kedoklatan hanya selisih sekitar 10 sampai 15 ribu doang dari biaya. Saya kuliah di UNPAD itu, bulanan saya 175 tahun 96. Bulanannya? Bulan. Nggak, semester. Semester 100. 175 lah kayak gitu ya. Biaya masuk 1 juta 200. Iya. Memang belum terlalu jauh ya. Iya. Nah, kenapa sekarang ini cenderung masuk ke dokteran mahal loh? Iya. Itu gimana tuh dok? Dari dulu juga sebenarnya masuk ke dokteran mahal. Nah, cuma tinggal dipilih universitas mana gitu. Nah, makanya nggak bisa disamaratakan apakah semua yang masuk ke dokteran itu biayanya tinggi? Nggak juga. Ya, Alhamdulillahnya 2,5 itu bisa dicicil sampai lulus. Cuma 375 ribu satu semester kasarannya tidak jauh berbeda dengan biaya SPP saya waktu SMA. Dan ditambah lagi, maaf, untuk waktu wisuda. Nah, wisuda itu di UNS itu waktu jaman saya cuman 120 ribu. Dan itu saya dapat toga pinjeman. Maaf ya. Dan pada saat selesai wisuda, itu toga dikembalikan ke rektorat. Dan 100 ribunya balik. Jadi, saya wisuda cuman bayar 20 ribu dan itu hanya untuk biaya konsumsi. Ini juga yang menggelitik ya. Saya pernah satu pengajian sama dua orang doktor di Burakarta gitu. Terus saya kebetulan jadi ketuanya. Jadi, semua laporan itu ke saya dulu. Laporan inilah termasuk mereka impact-nya berapa. Pas waktu saya lihat. Jadi, tiap bulan kan. Jadi, mereka impact-nya berapa kayak gitu. Saya suka ada laporan yang diminta sama Ustadz ya. Dan, wih, gila ini. Tidak perlu menyebutkan gitu ya. Dua orang ini, impact-nya saja 18 juta gitu. Ada yang 18 juta sebulan gitu. Satu orang, salah satunya 11 orang. Dan, ya kita jadi, nah ini gajinya berapa gitu. Nah, saya pengen tanya dok. Emang gaji dokter itu besar atau gimana sih? Kalau dokter umum, jelas tidak. Tapi kalau dokter spesialis, bisa jadi. Karena kalau untuk dokter umum sendiri, yang saya alami ya sebagai dulu pernah bekerja di klinik, pernah bekerja di rumah sakit. Kalau untuk di klinik sendiri, kita tuh rata-rata uang duduk itu di antara 100 ribu sampai 200 ribu. Itu kita datang, ada pasien nggak dapat pasien, kita udah pasti dapat uang 100 atau 200 ribu. Nah, dengan era BPJS sekarang, bahkan zaman dahulu kita masih jam sostek ya. Jadi, pasien-pasien jam sostek, per pasiennya kita cuma dibayar 2 ribu. 2 ribu perak? 2 ribu perak. Sampai sekarang? Iya. Jadi, misalnya ternyata di fase saya jaga itu semuanya pasien BPJS atau semuanya pasien jam sostek, 100 pasien aja. Saya cuma dapat berapa? 2 ribu dikali 100. Berarti kan hanya 200 ribu ya? Bener nggak? Apakah ini yang melatar belakangi berbagai macam komplain di media sosial, ah, kalau BPJS lambat di tangani dokter atau ada hubungannya nggak sih dok kalau kayak gitu? Sebenarnya enggak. Karena dokter pada saat melayani pasien, sebelum keluar obat, kita nggak tahu pasien ini status asuransinya apa, status pembayarannya apa. Apakah cash? Pembayaran mandiri ataukah asuransi swasta atau asuransi dari BPJS atau asuransi dari pemerintah daerah, misalnya KIS dan sebagainya. Jadi dokter nggak ada hubungannya sama itu? Nggak tahu, kita nggak tahu. Baru nanti setelah, apa ya, kita harus nulis resep, kita akan tahu. Biasanya kita nanya, ini pasien pembayarannya apa? Nah, otomatis pembayarannya apa, itu akan menyesuaikan dengan pilihan obat yang kita berikan kepada pasien. Tapi apakah dikurangi? Jelas enggak. Sesuai dengan kebutuhan pasien. Jujur nih dok, apa kalau misalnya udah BPJS, menghilangkan gairah nggak sih untuk ngobatin terus? Sebenarnya enggak sih pak. Justru gini, pasien-pasien yang BPJS lebih menantang, kalau buat saya ya, lebih menantang karena nggak sebagian besar juga ya, tapi banyak di antara mereka itu adalah pasien dari menengah ke bawah. Otomatis pasien-pasien yang enggan berobat, mereka lebih memilih nahan sakit, sampai kemudian sakitnya menjadi lebih parah, baru kemudian mereka memutuskan untuk berobat. Artinya ketika datang ke kita, kondisinya sudah komplikasi. Nah, itu lebih menantang secara keilumuan untuk kemudian kita nanganin pasien tersebut, dan menantang dari segi sosial untuk kita bisa mengedukasi dia taat terhadap pengobatan, paham terhadap penyakitnya, sampai dia mau menjalani pengobatannya itu sampai selesai. Penghasilan dokter itu dari mana aja sih? Satu dokter itu punya jatah 3 naro SIP, Surat Ijen Praktek. Nah, berarti kita bisa kerja di 3 tempat. Tapi saya bayangkan kalau misalnya, saya 3 SIP ini saya gunakan semuanya, saya praktek semuanya, saya nggak punya waktu buat keluarga, buat diri sendiri aja nggak punya. Apalagi buat keluarga. Jadi, untuk dokter umum sendiri, rata-rata mereka tidak menggunakan 3 SIP-nya itu. Rata-rata hanya 2, maksimal 2 SIP yang dia pakai. Karena memang kita lelah banget. Kita itu garda terdepan, karena dokter spesialis itu kan nanti bagian konsul. Kalau misalnya pasien yang memang harus dirawat, atau harus kita rujuk, baru kita kan konsul ke beliau. Dan beliau nanti yang melakukan asesmennya. Tapi kan garda terdepan, yang mulai dari nanganin pasien kecelakaan pertama, pasien gawat darurat pertama, itu semuanya kan dokter umum. Jadi, akan lelah sekali, kalau kita pakai 3 SIP kita itu untuk kerja. Jadi, saya nggak tahu apa benar atau nggak. Maksudnya, saya kan cuma membaca secara random. Nah, itu pas waktu COVID kemarin, yang banyak meninggal ternyata banyak dokter spesialis itu. Untuk dokter spesialis sendiri, yang saya tahu, saya sendiri melihat banyak dokter umum sebenarnya nggak terlalu protektif terhadap penggunaan APD dan lain sebagainya. Justru dokter spesialis itu jauh lebih protektif terhadap diri mereka. Cuman yang saya tahu, kasus-kasus meninggal seringnya dialami oleh dokter-dokter senior. Yang saya tahu ya, mungkin saya kurang... Memang sudah sepuh. Iya, memang sudah sepuh. Jadi, memang tingkat kerentanan dan sistem imunnya yang tidak sebagus yang usia muda, itu yang membuat mereka akhirnya lebih mudah untuk terlendah COVID pada saat itu, sampai kemudian kondisinya lebih parah dan tingkat kematiannya jadi lebih tinggi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bisa jadi memang jumlah dokter spesialis kan tidak sebanyak jumlah dokter umum. Dokter umum itu misalnya kita ada SIF gitu ya. Satu hari itu tiga SIF. Sementara dokter spesialis itu kan bisa jadi dia dari satu rumah sakit ke rumah sakit lainnya. Masih dengan dirinya sendiri, tidak digantikan oleh orang lain. Mau bayar kemana-mana. Iya. Nah, itu yang memungkinkan mereka lebih rentan untuk terkena penularan COVID pada saat itu. Waktu COVID kemarin, ini enggak dok berasa menekam gak sih? Maksudnya sebagai seorang dokter ya. Memang orang ini lah ya. Orang yang sama-sama. Tapi kalau dokter itu kan paham benar ini apa sih? Terus gimana? Itu ngerasa takut enggak dong? Saya sih kembali lagi ke karakter manusianya ya. Saya termasuk orang yang enggak terlalu worry sama hal-hal yang seperti itu. Karena saya percaya yaudahlah kalau memang takdirnya kena, ya kena. Tetapi kita tetap harus ikhtiar untuk memberikan proteksi terbaik buat diri kita dan keluarga. Jadi, saya pada saat itu biasa aja sebenarnya. Cuma saya sebagai seorang dokter punya kewajiban memproteksi warga di sekitar saya untuk sama-sama patuh terhadap protokol kesehatan untuk penanganan COVID-19. Jadi, makanya kadang tetangga itu suka ah kalau sama Bu Ika mah ini enggak boleh, itu enggak boleh. Padahal sebenarnya saya sendiri juga enggak segitunya. Cuma karena saya sebagai dokter punya kewajiban untuk melakukan itu, sosialisasi, menyadarkan kepada para tetangga tentang perlunya, memutus rantai penularan COVID ini, maka saya kalau orang lihat mungkin kesannya terlalu straight gitu ya. Terlalu ketat banget gitu. Padahal sebenarnya saya pribadi enggak sampai segitunya. Cuma memang untuk pelayanan pasien jadi ada pembatasan. Masih terima pasien waktu itu ya? Pada saat itu sebenarnya saya berusaha untuk enggak terima pasien. Cuma di sisi lain, pasien-pasien itu banyak yang takut ke rumah sakit. Dan mereka juga banyak ditolak sama klinik atau ditolak sama rumah sakit. Belum lagi prosedur terkait harus swab dulu, harus antigen dan sebagainya. Akhirnya mereka memilih tempat yang tidak perlu melakukan itu semua tapi mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Balik lagi tadi dok ke penghasilan dokter. Sebenarnya penghasilan dokter itu sekarang take home pay-nya berapa sih? Karena saya sudah lama meninggalkan dunia kerja ya. Saya banyak praktek sendiri di rumah dan tidak bekerja sama dengan asuransi manapun. Kalau untuk dokter-dokter yang bekerja di IGD mungkin take home pay-nya bisa nyampe 18 sampai 20-an juta mungkin. Terus untuk apa? Boleh ngomong gitu? Boleh-boleh aja. Karena dokter Tirta aja ngomong kok. Iya. Saya nyimak dokter Tirta doang. Iya. Cuma dokter Tirta kan akhir-akhir ini. Iya. Nah untuk dokter Puskesmas yang saya dengar salah seorang teman saya sekarang dia dokter Puskesmas di Jakarta take home pay-nya nyampe 25 juta. Itu untuk dokter umum. Sementara kalau untuk dokter klinik itu berat banget untuk dia mencapai 2 digit. Kecuali pasien dia banyak banget. Dalam satu hari bisa menangani 100 sampai 200 pasien. Tapi misalnya pun seperti itu dan mostly adalah pasien BPJS dia gempor Pak gitu ya. dapet 2 digit anggap 12 juta, 14 juta tapi dia gempor gitu. Dan itu gak worth it kalau menurut saya terhadap apa yang dia keluarkan tenaga, pikiran gitu ya. Assessment dan sebagainya. Sementara apa yang dia dapet itu gak sebanding. Beda dengan karyawan pabrik yang mereka lemburan aja kan bisa dibayar 300 ribu. Sementara kita kudu jaga 24 jam baru bisa dapet segitu gitu sebagai uang duduk atau sebagai uang jaga. Seperti itu Pak. Jadi beda banget antara penghasilan dokter umum dengan penghasilan dokter spesialis. Jadi tidak paralel ya dok ya. Misalnya seseorang kuliah di kedokteran kemudian karena sudah keluar duit banyak kemudian dia dapet duit yang banyak. Enggak. Makanya sayang banget saya tuh suka ini ya sebenarnya orang tua faham gak sih apa yang mereka keluarkan untuk anaknya sekolah di kedokteran swasta itu gak akan sebanding dengan apa yang akan didapatkan anaknya nanti ketika anaknya sudah lulus jadi dokter. Tadi kan ibu di bidan ya dok? Iya. Terus kalau bapak kalau boleh tahu? Bapak saya TKI di Arab Saudi terus kemudian setelah 2 tahun balik ke Indonesia terus jadi supir bus karyawan. Jadi hibak. Kerja di hibak. Gitu jadi supir busnya. Dan tadi dengan di kuliah di UNS itu masih masih ter cover. Dok, saya pengen nanya satu lagi nih yang ini menjadi misteri di dunia kedokteran ya. Saya juga sudah sulit di Google tapi kayaknya lebih akurat kalau nanya. Nanya langsung. Ini kenapa tulisan dokter ini jelek-jelek lah kayak gitu. Apa memang saya gak tahu memang pas waktu kuliah juga ada satu mata pelajaran bagaimana harus menulis gitu dokternya. Iya. Jadi sebenarnya sama aja ya Pak ya gitu. Tulisan bapak tidak lebih bagus daripada tulisan saya. Tulisan bapak tidak lebih readable daripada tulisan saya gitu ya. Kenapa tulisan dokter rata-rata cenderung jelek? Karena banyaknya pasien yang harus kita tangani dan mereka rata-rata tidak sabar untuk menunggu. Contoh kayak saya aja ya. Karena saya praktek pribadi. Semuanya saya tanganiin sendiri gitu ya. Karena saya tidak belum punya banyak uang untuk nge-hire orang lain. Otomatis mulai dari resep saya tulis sendiri. Kuitansi saya tulis sendiri. Surat keterangan sakit. Surat keterangan sehat. Semuanya saya tulis sendiri. Sementara pasien saya mengantri di luar. Kalau tulisan saya saya bagus-bagusin. It will take time. Ya betul. Takes time. Jadi gak memungkinkan saya untuk menulis dengan tulisan yang satu-satu. Seperti itu. Tapi ini excuse ya dok ya. Tetap aja kan keluar gitu kita ngediat gitu. Ini gak apa sih resep tuh. Tapi anehnya si siapa apotekar? Apotekar bisa baca. Kita gak ngerti gitu. Atau kode-kode-kode-nya sudah misalnya kalau parasit amal itu apa? Enggak. Kalau untuk nama obat sendiri tidak ada kode. Tapi kalau untuk diagnosa itu ada kode namanya ICD-10. Jadi untuk diagnosa itu ICD-10. Untuk tindakan itu ICD-9. Itu sudah aturan dari rekam medisnya seperti itu. Tetapi masalahnya kita itu tidak ada pelajaran. Waktu zaman saya ya. Gak tahu zaman sekarang tidak ada pelajaran untuk menghafal kode-kode penyakit tersebut. Akhirnya terutama dokter-dokter senior itu biasanya suka nulis misalnya bronchiolitis. Cuma ditulis B strip gitu. Karena kebiasaan. Karena kita sudah tahu oh kalau ini tuh bacaannya ini. Ini tuh artinya ini. Akhirnya kita terbukan. Habit lah ya. Iya habit. Pada akhirnya kita paham. Pada akhirnya kita tahu oh maksudnya dokter itu ini. Tapi apakah kemudian pernah terjadi kesalahan? Pasti pernah terjadi kesalahan. Makanya untuk BPJS sendiri di antara syarat akreditasi ataupun perpanjangan kontrak dengan BPJS itu adalah semua rumah sakit harus berbunah diri. Terutama dokter-dokter spesialisnya. Untuk nanti ke depannya itu paperless. Jadi dokter mau gak mau ngetik di komputer. Sehingga semuanya tercatat, terekam, dan semuanya jelas dibaca. Seperti itu. Jadi ke depan tuh kan seperti itu dokter. Iya. Jadi pasien gak kiwir-kiwir. Bawa resep, bawa map, kayak gitu, gak kayak gitu. Tadi dok saya balik lagi ke ini ya, ke soal penghasilan ya. Boleh jujur gak dok? Maksudnya Anda berapa sih penghasilan Anda selama satu bulan itu sebagai dok? Karena saya tidak bekerja sama dengan asuransi manapun dan saya cenderung bekerja semau saya gitu ya. Jadi mungkin aktivitas saya lebih banyak sebagai guru ketimbang sebagai dokter. Penghasilan saya satu bulan itu mungkin di angka 2,5 sampai 3 juta. 3 juta ya? Iya. Itu dengan karyawan Alphamart masih kalah ya kan? Banyak mereka ya. Mereka. Terus kenapa jadi calak dong? Jadi gini. Dengan penghasilan segitulah. Iya. Makanya saya juga kembali lagi ya kalau di PKS itu kan menjadi calak itu bukan mengajukan diri tetapi dipilih. Nah, apakah kemudian profesi saya yang dianggap mentereng itu seolah-olah memiliki linier dengan penghasilan saya gitu sehingga kemudian dianggapnya ketika saya mencalonkan diri saya punya... Penghasilan kali dengan profesi. Profesi ya. Profesi kali ya. Dengan itu. Dianggapnya saya punya cukup tabungan untuk kemudian saya nyalek gitu ya. Itu saya gak ngerti bagaimana pertimbangannya. Tetapi saya sendiri ketika menjalani Alhamdulillah ya mungkin yang namanya berkah itu sesuatu yang gak bisa diukur. Nah, saya tidak pernah sebenarnya ya kalau ditanya penghasilannya berapa sih dok? Saya tuh gak pernah ngitung uang saya berapa. Pokoknya ada di laci pada saat saya mau belanja, saya ambil. Pada saat yang ada aja gitu. Ketika saya mau sodakoh, saya ambil. Jadi, saya tidak pernah menghitung karena saya khawatir ketika saya menghitung saya akan menjadi pelit. Saya akan jadi perhitungan gitu. Dan Alhamdulillah selama proses nyalek ini, butuh kesini ambil. Butuh kesini ambil gitu. Jadi, ada terus Alhamdulillah. Walaupun kalau misalnya kita ini ya kalkulasiin secara matematika, sebenarnya gak bakal cukup gitu. Tapi Alhamdulillah sejauh ini masih tercukupi. Kalau jadi, kalau aku pilih ya dok dengan gaji yang didapat di Dewa nanti, ngapain dok? Saya sebenarnya gini, ketika saya dikenal oleh orang sebagai dokter, dan orang mendapatkan kemanfaatan saya itu ketika saya menjadi dokter, orang-orang biasanya pada nanya gini, dokter nanti kalau misalnya udah jadi masih praktek gak? Saya bilang, selama tidak ada aturan yang melarang, saya akan tetap praktek. Terus gimana waktunya? Saya akan berusaha, waktu yang saya miliki pada saat itu saya praktek. Misal ternyata saya office hour, jam 8 sampai jam 4, ya otomatis saya seperti biasa praktek habis maghrib. Tapi ketika membutuhkan saya keluar kota, atau harus rapat sampai malam, dan sebagainya, mungkin saya bisa switch gitu ya, prakteknya di pagi hari. Kan tinggal WA saya. Jadi saya cuma punya satu nomor HP, dan itu hampir semua pasien saya punya nomor saya. Jadi mereka bisa langsung akses ke saya kapanpun mereka mau berobat. Yakin kalau jadi anggota Dewan masih bisa diakses? Mudah-mudahan seperti itu. Karena sejauh ini saya masih bisa diakses dengan kesibukan saya, dan saya komitmen gitu ya, dengan apa yang sudah saya berikan ke pasien, dan itu yang membuat mereka mau memilih saya, masa iya mau saya tinggalkan. Karena itu akan menjadi kerugian sendiri buat saya. Ketika nanti saya nyalak lagi, mereka nggak akan percaya sama saya. Tadi soal kebermanfaatan. Bermanfaat sebagai dokter, dan bermanfaat sebagai alat. Nantinya kalau, kita pilih ya. Memang ini lebih besar dok ya, sebagai alat itu, atau bagaimana itu dokter? Dokter juga kurang mantap. Jadi yang saya rasakan ya, pertama ketika saya menjadi guru. Ketika menjadi guru, melihat di yang terdekat aja, lokasi tempat saya ngajar. Ini tuh butuh uang untuk ngebangun gedung, gitu ya. Untuk kemudian ngebiayain guru-guru, dan sebagainya. Karena selama ini saya bekerja sama dengan orang-orang yang unpaid, tidak dibayar. Nah, saya pengen ke depannya mereka, walaupun tidak dibayar, tapi minimal ada kesejahteraan yang bisa diberikan. Entah dari kantong saya sendiri, ataupun lewat regulasi. Itu saya lihat dari situ kemanfaatan saya ketika saya nanti jadi caleg. Terus ketika menjadi dokter. Eh, jadi alat. Jadi alat gitu ya. Terus kemudian ketika menjadi dokter. Saya banyak sekali, sebenarnya kan sekarang era BPJS ya. Tapi kenapa ketika saya baksos, itu selalu diminati. Banyak yang datang ya? Banyak yang datang orang itu, bu, kapan baksos di sini? Kapan baksos di sana? Karena gratis? Karena gratis. Tapi kan saya, loh kan sudah ada BPJS. BPJS sendiri kan yang gratis banyak. Dan kita misalnya pun tidak gratis, kita dipaksa untuk bayar setiap bulan, mau tidak mau, gitu. Kenapa nggak dipakai? Nah, seharusnya kan kalau dari logika seperti itu, kita mikirnya seharusnya baksos nggak akan laku. Karena semua sudah terakses oleh BPJS. Nah, mungkin yang saya hadapi di lapangan itu, yang pasien-pasien tidak mampu datang ke saya, mereka itu mengalami kendala untuk peserta mandiri, mengalami tunggakan. Sementara untuk switch dari pembayaran mandiri ke PBI, penerima bantuan iuran, tunggakan itu harus dibayar. Nah, tunggakan harus dibayar ini nominalnya rata-rata di atas 1 juta. Ada yang 3 juta, 6 juta, 8 juta. Mereka nggak sanggup untuk bayar tunggakan itu. Jadi, saya tuh melihatnya, wah ini perlu regulasi nih, untuk bisa memutihkan orang yang memang benar-benar layak untuk diputihkan dendanya, gitu ya. Lalu kemudian bisa mengakses BPJS-nya. Karena untuk pelayanan baksos, itu kan pelayanannya sifatnya sederhana. Banyak obat-obatan dan pemeriksaan yang kita tidak bisa lakukan di baksos. Itu mau nggak mau harus dilakukan di rumah sakit. Dengan nanti saya menjadi alek, regulasi itu tuh bisa, atau kewanangan itu bisa dipakai untuk membuat regulasi yang mudah-mudahan bisa menolong masyarakat. Seperti itu. Benar ya, gitu ya. Kan soal si umur hidup aja tuh sama PKS belum sampai sekarang. Iya, karena kan jumlah alek PKS sedikit ya. Jadi kalau mau itu bisa terjadi. Alek PKS-nya harus banyak. Makanya saya berharap sama caleg satu lagi, dokter Wiwit gitu ya. Dokter Wiwit kalau bisa kita sama-sama jadi. Karena saya nggak mungkin berjuang sendiri gitu ya. Pertama, bisa jadi ketika berdebat saya kalah debat, nggak ada yang backup. Karena orang lain mau nge-backup juga nggak ngerti gitu ya bidangnya. Terus yang kedua, kita lebih paham di kedokteran itu masalahnya apa. Ini adalah pertanyaan terakhir. Kalau musisi gitu ya, musisi, pemain musik dia tanya, siapa sih panutannya? Misalnya saya niputin tuh. Nah terus saya nih penulis ya, saya penulis. Saya kalau ditanya siapa penulis favorit saya, saya jawab Arswendo. Arswendo ya. Ini kalau dokter nih, ini ada nggak sih dok? Godfather-nya dokter itu, atau misalnya panutan dokter Ika ini siapa ya di dunia kedokteran? Kalau saya pribadi sebenarnya setiap kali saya ketemu sama dosen-dosen ataupun dokter-dokter pada saat saya seminar, saya selalu kagum sama mereka. Tapi dari sisi keilmuan. Nah kalau untuk dari sisi fungsi mereka sebagai manusia selain sebagai dokter gitu ya, saya cukup kagum dengan dokter PIPRIM. Karena beliau punya spesialis anak, karena beliau juga punya jiwa sosial, beliau juga secara keilmuan mumpuni, disegani di lingkungan profesinya gitu ya, dan beliau kritis. Jadi dokter nggak cuma pinter di kedokterannya, tapi juga secara organisasi kemasyarakatan, dia juga bisa mampu untuk mengemban amanah. Seperti itu. Baik. Closing, statement closing nih dari dokter di sore hari. Terkait apa ya? Ya, apa-apa. Bagaimana dengan hidup. Iya. Saya tuh ini ya, apa ya. Sebagai baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya gitu. Jadi hidup saya merasa bisa jadi sholat saya nggak keterima, bisa jadi zakat saya nggak keterima gitu. Tetapi apa yang bisa saya berikan ke masyarakat, mudah-mudahan bisa membantu saya gitu ya, untuk mendapatkan ridho dari Allah, dan membawa saya kepada surganya Allah. Jadi ya closing statementnya, jadilah orang yang nggak hidup itu buat diri kamu sendiri. Tapi, jadi jangan jadi individu yang hidup hanya untuk diri sendiri, untuk keluarganya, dan menurut dia itu cukup nggak. Tapi jadilah orang yang punya kemanfaatan sebesar-besarnya buat masyarakat. Mirip seperti yang disebutkan oleh Putri Aryani sama Aldi Tahir. Oh gitu. Baik dong, atau mohon pisang sudah datang. Sami-sami. Semoga sehat terus. Amin. Sebenarnya saya kurang sehat nih, makanya dari tadi batuk-batuk mulu. Iya, semua makan jadi lain semoga terus sehat. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.